Kenaikan pangkat kurban yang diculik dan belum kembali ke latihan. Sama juga Jokowi meneguhkan impunitas. Laku penculikan bukannya diadili, malah menjauh dari proses hukum ketika mendapat kenaikan pangkat. Ketika Jokowi menginjak-injak para aktivis gerakan prodemokrasi yang telah menjatuhkan kediktaktoran urde baru. Karena nilai-nilai perjuangan, pencapaian-pencapaian perjuangan dalam merebut demokrasi telah dinihilkan oleh Jokowi ketika dia memberi penghargaan kepada ikon jenderal. Jenderal yang selama ini memperoleh impunitas. Tidak ada satupun jenderal pelanggar HAM berat masa lalu diadili. Dengan adanya ikon yang berdapat kenaikan pangkat. Dari Presiden Jokowi semakin meneguhkan impunitas. Yang keempat, Jokowi memberi satu pesan eksplisit kepada institusi ABRI militer. Jangan ragu-ragu mengambil jalan seperti militer ala urde baru. Memberi contoh apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Jokowi memberi inspirasi saat ini.